Eh tapi ini gak berlaku untuk tembakul, mereka itu gak akan meninggoy, mereka bisa tetap bernapas lega walaupun tidak berada di air, dengan kata lain mereka itu bisa menghirup udara atau oksigen loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kamu yang udah balik lagi ke channel ini, dan buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, salam kenal ya, perkenalkan nama ku Bulan Dan channel ku ini berisi tentang cerita-cerita atau kisah-kisah yang menceritakan hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin kamu belum pernah dengar atau mungkin kamu belum pernah tau Malam ini aku akan menceritakan seekor binatang yang sangat unik, dan dia mempunyai kebiasaan yang bisa dikatakan di luar nalar Karena binatang-binatang ini dia bisa berjalan-jalan di darat, keluar dari permukaan air, dan dia tetap bisa bertahan hidup walaupun tidak berada di air Mungkin kamu bertanya, apa sih uniknya seekor binatang bisa berjalan-jalan di darat dan bertahan hidup walaupun berada di luar air Gimana nggak unik? Kalau binatang itu secara fisik dia itu bentuknya seperti ikan, yang seharusnya itu ketika hidup di luar air maka ia akan mati Yang harusnya habitatnya itu berada di dalam air Hewan ini sebenarnya nggak masuk dalam kelompok ikan sih, tapi dia masuk dalam golongan kelompok hewan amfibi Tapi karena secara fisik itu dia bentuknya lebih menyerupai ikan ketimbang hewan amfibi seperti katak, salamander air, ataupun kepiting Maka kebanyakan orang itu mengira kalau hewan ini adalah masuk dalam keluarga ikan Binatang apa sih itu? Apa namanya dan kenapa dia sampai punya kebiasaan seunik itu? Kemudian apa juga fungsi dan peranan dari hewan ini untuk lingkungan hidup kita? Ayo kita ikuti saja ulasannya sampai selesai ya Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya lebih berkembang Dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-ceritaku ya Namanya adalah ikan mask keeper Mask keeper ini adalah sejenis ikan amfibi Mereka bisa tumbuh hingga sepanjang 30 cm Dan di dunia ini ada sekitar 32 spesies mask keeper Di Indonesia sendiri mereka memiliki banyak nama Tergantung di mana mereka tinggal Ada yang menyebutnya dengan nama tembakul Tambakul Timpakul Tempakul Belodok 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 atau belodok Gabus laut dan lunjat Lucu-lucu ya namanya Dan di ceritaku kali ini aku lebih senang menyebutnya dengan sebutan tembakul Karena lebih nyaman dan lebih familiar di telinga kita Kalau kita lihat-lihat dari depan muka ikan ini tuh kelihatan seperti orang yang lagi bete Mukanya tuh kelihatan banget kalau dia tuh songong dan ngeselin banget Tapi sebenarnya walaupun begitu tembakul ini adalah ikan yang istimewa Golongan ikan ini mereka itu lebih banyak menghabiskan waktu di luar air Ketimbang di dalam air dan bisa bertahan hidup lama walaupun tidak berada di air Dan dengan mukanya yang songong seperti itu Sepertinya mereka tuh pengen pamer ke ikan lain Kalau mereka punya kemampuan yang beda dari kemampuan ikan-ikan pada umumnya Mukanya tuh kayak mau bilang Nih lo gue bisa jalan-jalan di daratan Dan gak meninggoy walau lama hidup di luar air Gak kayak kalian semua Kami adalah ikan yang ekstraordinari dan anti-mainstream Mungkin begitu kira-kira ekspresi mereka Kalau diterjemahkan kebahasa manusia ya Hewan pulba yang sudah ada sejak 22,5 juta tahun lalu ini Menghirup oksigen melalui kulit basah mereka Dan mereka memiliki kantung di dekat insan Yang berfungsi seperti paru-paru Yaitu mengirim oksigen dari kulit ke darat Eh tapi walaupun tembakul ini memiliki kemampuan untuk Menghirup udara atau bertahan hidup lama di luar air Mereka itu juga punya keterbatasan Yaitu mereka kesulitan untuk berjalan di daratan Karena tubuh mereka itu kan sebenarnya didesain untuk Tidak berjalan di daratan Melainkan untuk mengapung di dalam air Jadi gini ya guys Ceritanya hewan darat itu kan sebenarnya berasal dari Nenek moyang ikan Yang memiliki sirip bertulang yang dilapisi otot Sirip itu kemudian berevolusi menjadi kaki dan tangan yang kuat Yang membantu mereka mendorong gravitasi saat mereka merangkap Keluar dari air Tapi mask keeper berasal dari garis evolusi ikan yang berbeda Yaitu jenis ikan yang memiliki sirip berselaput yang lebih tipis Garis evolusi yang sama seperti yang dimiliki oleh ikan maskongki yang kemulai Tapi mask keeper sebagai penjelajah lumpur Dia tidak peduli dari garis evolusi mana dia berasal Tembakul akan menggunakan semua yang telah diberikan alam Dengan sedikit modifikasi Sirip di bagian perutnya menyatu Membentuk semacam mangkuk penghisap Yang membuat tubuh mereka itu menempel dengan mudah di sebuah permukaan Bahkan memanjati bebatuan ataupun akar pohon Untuk bisa berjalan-jalan di lumpur Tembakul ini melakukan sebuah gerakan yang disebut kruc Atau kruk dalam bahasa Indonesia Mungkin semacam alat bantu pada manusia Jadi kan kalau ada orang kecelakaan Dia tidak bisa jalan gitu Dia menggunakan alat bantu atau kruk itu Untuk menggantikan kakinya yang terluka itu Mungkin semacam itu Tembakul ini menggunakan sirip pektoral Atau sirip dadanya untuk menarik tubuhnya Jika medannya sulit Atau mereka ingin bergerak lebih cepat Maka mereka menggunakan ekornya Untuk membantu mereka bergerak lebih cepat Ekornya itu akan menekuk Kemudian mendorong Supaya tubuh mereka itu bisa meluncur dengan cepat Tembakul adalah perenang yang unggul dan anggun Di dalam air Tapi mereka sekaligus juga sebagai penjelajah lumpur Yang luar biasa di luar air Seperti nama dan habitatnya Tembakul itu akan memakan lumpur Mereka menyedot lumpur seperti vakum cleaner Tapi ternyata karena lumpur di mangrove itu mengandung banyak tanaman kecil Hewan mikro dan nutrisi lainnya Mereka itu menggunakan mulutnya sebagai penyaring lumpur Dari sari-sari makanan yang mereka makan Selain itu tembakul ini juga membangsa hewan lain Seperti serangga Ataupun cacing kecil dan hewan-hewan kecil lainnya Yang ada di dalam lumpur Beberapa spesies tembakul ini bahkan masuk dalam golongan hewan karnifora Dan sebagai hewan karnifora Mereka memiliki kemampuan menyergap dengan baik Mereka itu memakan cacing Serangga kecil dan krustasea kecil Tapi sebenarnya Memakan di darat itu adalah tantangan yang berat buat tembakul Karena pertama ketika mereka menelan makanan Itu artinya mereka harus menggunakan air Karena mereka itu tidak punya lidah Dan mereka menggunakan air sebagai lidah hidrodinamik mereka Padahal ikan lumpur ini dia harus mengurangi pemakaian air Untuk bisa bertahan hidup di darat Karena itu sebelum mereka muncul ke permukaan air Dan berpetualang di darat Mereka itu harus menyimpan air di dalam rungga mulut mereka Untuk mereka jadikan lidah hidrodinamik ketika berada di luar air Jadi dengan kata lain Si tembakul ini tidak punya lidah Jadi mereka menggunakan air untuk menggantikan lidah Atau mereka menggunakan lidah air Untuk menangkap dan memangsa hewan buruan mereka Eh tau gak Kalau tembakul itu ternyata hewan teritorial Mereka tidak suka dengan kehadiran tembakul lain di wilayah mereka Dan kalau ada penyusup Si tembakul ini yang tidak suka dengan penyusup itu Akan menggunakan siripnya atau memamerkan siripnya Sebagai peringatan kepada si penyusup ini Tapi kalau dirasa gak mempan tembakul itu akan membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak Sebenarnya gak gitu juga sih Mereka hanya memamerkan mulut besar mereka Seolah-olah itu mereka itu kayak mengingatkan gitu loh Kalau kamu gak keluar dari sini Kamu gak pergi dari wilayah kekuasaanku Aku akan makan kamu Tapi katanya sih memang ada beberapa spesies tembakul itu yang juga berteriak Cuman mungkin karena suaranya berada di frekuensi yang tidak terdengar oleh manusia Jadi kita gak bisa dengar dengan jelas Seperti apa suara teriakan dari tembakul ini Nah saat pada masuk musim kawin Tembakul ini memiliki trik yang unik Karena mereka kan hidup di lumpur-lumpur tuh Mereka gak akan kelihatan kalau mereka itu dalam baluran lumpur gitu loh Makanya kemudian mereka menggunakan trik-trik tertentu Seperti misalnya ketika tembakul jantan itu akan menarik perhatian dari tembakul betina Mereka itu akan menggunakan siripnya untuk meloncat-loncat di atas lumpur Sehingga menarik perhatian dari tembakul betina Sedangkan tembakul betina mereka itu memiliki mata yang sangat sensitif Dengan mata yang bulat besar Seperti bola pingpong bertengger di atas kepala mereka Mereka akan dengan mudah melihat gerakan sekecil apapun Yang berada di atas lumpur habitat mereka Ketika proses pendekatan sudah selesai Dan mereka sudah jadian Sudah saling memikat dan terpikat Maka tembakul jantan dan tembakul betina itu akan membuat lubang di dalam rumpur Menggunakan mulut besar mereka Ada beberapa spesies tembakul yang membuat rumah dengan model yang simpel Tapi ada juga spesies tembakul lain Yang membuat rumah dengan model yang sedikit ribet dan ruwet Mereka membuat lorong-lorong yang banyak Yang dimaksudkan supaya ketika ada penyusup datang Atau masuk ke dalam rumah Lubang rumpur mereka Maka penyusup itu akan kebingungan Mereka itu menggunakan mulutnya yang besar Untuk menggali-gali rumpur Ketika membuat lubang rumah mereka Dan ketika tiba saat untuk betina itu bertelur Maka tembakul jantan dan tembakul betina akan masuk ke dalam lubang rumpur itu Dan tembakul betina akan meletakkan telur mereka Di sebuah ruangan atau di sebuah rongga Yang disana terdapat kantong udara Karena kalau di dalam rumpur itu kan tidak Atau kurang adanya ansupan oksigen Dan pada saat telurnya akan menetas Tembakul jantan akan menghirup atau menelan udara Yang ada di ruang telur Agar telur-telur yang sudah menetas itu terendam air Dan nantinya bayi-bayi tembakul itu akan berenang Keluar dari lubang rumpur ke permukaan Tembakul ini masuk dalam kelompok ikan monogamus Artinya seumur hidupnya mereka itu hanya memiliki satu pasangan saja Dan mereka itu akan setia kepada pasangannya sampai akhir hayat mereka Demikianlah guys Ceritaku tentang jenis hewan yang unik Yang bernama tembakul Karena walaupun secara fisik dia lebih menyerupai ikan Tapi sebenarnya dia itu masuk dalam kelompok hewan amfibli Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!